Timbalai konservasi Semboda Elam Jambi balik mengamankan 500 ekor burung yang tidak memiliki dokumen resmi pada 5 Agustus 2020 setelah sekor loket bus di kota Jambi. Burung tanpa dokumen tersebut berasal dari provinsi Riau yang hendak dibawa ke Lampung dan direncanakan akan dijual di Pulau Jawa. 500 ekor burung tersebut terdiri dari 3 jenis burung, yaitu 355 ekor jenis jala, 120 ekor jenis kepodang, dan 25 ekor burung jenis pekutut. Kepala BKSDA Jambi Rahmat Saleh mengatakan adanya pengamanan ratusan burung ikor tentu wilayah pekan baru menjadi tempat berkumpul dan penangkapan berbagai jenis burung. Dia menambahkan ratusan burung ikor dilepas liakan pada habitat alami yang layak di wilayah dalam provinsi Jambi. Azam Azmi, Jambi TV